Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys ya semuanya Semoga sehat selalu Pagi ini saya masih di penginapan Kampung Tiongohang, Longapari Nah pagi ini cuaca Gerimis ya guys ya Jadi Jadi rencana saya Pagi ini itu sebenarnya Pengen jalan-jalan di sekitaran Kampung Tiongohang Mungkin sekitaran penginapan guys Tapi karena berhubung cuacanya hujan Saya mungkin jalan-jalan Yang gak jauh lah Pengen sekitaran aja Sambil cerita tentang Tiongohang Jadi pertama saya mau jalan dulu ke darah pelabuhan Tiongohang guys ya Tempat saya kemarin tiba menggunakan speed atau longwood Nah jadi ini adalah jalan menuju ke pelabuhan yang ada di Tiongohang guys ya Jadi memang pelabuhan di Tiongohang ini sendiri memang bentuknya sederhana guys ya Tapi ini sangat penting untuk warga atau masyarakat yang ada di kampung Tiongohang Jadi ini adalah jalan menuju ke pelabuhan Jadi disini tuh guys ya Kenapa saya sering sekali Mereview tentang jembatan Pelabuhan Bahkan sungai Mahakam Karena bagi saya Punya daya tarik tersendiri guys ya Khususnya buat saya Dan syukur Alhamdulillah saya lihat teman-teman juga sama guys ya Banyak yang menyukai Jadi seperti inilah Ya kondisi pelabuhan Di kampung Tiongohang guys ya Jadi memang tidak ada dermaga yang Kita lihat seperti di kota memadai gitu ya Tapi disini hanya sebuah tangga Dan dibawahnya itu ada Semen Dan saat ini Air sungai guys ya Sedang naik Dikarenakan Hujan Karena tadi malam itu mulai Sisa ya Sitar jam 8 Sampai subuh Sampai pagi ini Itu hujan guys ya Tadi malam cukup deras Tapi kalau pagi ini ya Rimis Jadi teman-teman tuh ada yang tanya guys ya Ke saya melalui komentar Jadi saya mau jawab juga nih Akses lewat darat Ada enggak guys Nah pertanyaan seperti itu Sebenarnya Jalan darat Ya untuk Ke Tiongohang ini sendiri Sebenarnya ada guys ya Itu bisa dilewati Kalau saat musim kering Atau musim kemarau guys ya Tapi berbeda Kalau misalnya Saat musim hujan Otomatis jalan susah Untuk dilewati Dan Yang bisa lewat pun Hanya kendaraan tertentu Ya guys ya Sejenis kendaraan Mungkin For 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 Jadi Akses lewat darat Yang mulus itu Masih sebatas mimpi Panjang Bagi warga Maka mulu guys ya Sementara Semua suplai Kebutuhan pokok ini Bergantung Dari Samarinda Nah Jadi Jika air Sedang pasang Seperti ini Ya Karena ada banjir Perjalanan akan Sangat beresiko Karena Banyak kayu Yang hanyut Yang sewaktu-waktu Menghantam Speedboat Sementara Kalau sedang surut Saat kemarau Speedboat Tidak bisa Jalan guys Karena ya Risiko Menabrak Batu Ini berdasarkan Cerita ya Dari Dari speedboat Yang biasa Melayani rute Dari Ngobagun Hingga Ketua Ngohang Jadi Risiko Dari Ketinggian Permukaan Air Sungai Mahakam Yang bisa Berubah Setiap Saat Itu guys Membuat biaya Transportasi Sungai Kemahakam Ulu Ini Menjadi Sangat Mahal Guys Jadi Beginilah Di Sekitaran Penginapan Saya Jadi Penginapan Saya Itu Namanya Penginapan Pirda Tarifnya Semalam Saya Kurang Tahu Mari Saya Tidak Sempat Tanya Berapa Dan Di Sekitaran Penginapan Saya Itu Banyak Sekali Toko Atau Warung Jadi Teman Teman Gak Usah Khawatir Kalau Mau Cari Makanan Atau Minuman Ada Semua Di Sekitaran Penginapan Nah Ini Penginapan Pirda Tempat Saya Menginap Tadi Malam Guys Untuk Bisa Tembus Ke Tiong Ohang Long Apari Guys Ya Sungguh Perjalanan Cukup Ekstrim Namun Pemandangan Di Sepanjang Rute Yang Dilewati Ya Guys Sangat Sangat Keren Atau Mempesona Jadi Beberapa Dinding Batu Kors Seakan Itu Menjadi Benteng Di Tepi Sungai Dan Hutan Yang Masih Cukup Terjaga Juga Menjadi Bagian Dari Perjalanan Yang Cukup Menarik Ini Guys Jadi Saya Mau Bilang Tiongho Hang Ini Sebuah Kampung Yang Berada Di Kecamatan Terjauh Yaitu Kecamatan Long Apari Dan Long Apari Sendiri Adalah Sebuah Kampung Paling Ujung Yang Berbatasan Dengan Malaysia Nah Jadi Di Long Apari Itu Dibangun Pos Pengamanan Perbatasan RI Dan Malaysia Yang Dijaga Kalau Nggak Salah 16 Prajurit NI Nah Kalau Long Apari Ini Jadi Beda Dengan Tiongho Hang Jadi Kalau Kita Mau Ke Long Apari Kita Harus Naik CES Atau Ketinting Kurang Lebih 3 Jam Dari Tiongho Hang Jadi Teman-teman Dari Samarinda Mau Ke Long Apari Sebenarnya Bisa Akses Dapat Dilakukan Dengan Dua Cara Teman-teman Bisa Menggunakan Taksi Air Ada Juga Pesawat Terbang Jadi Jika Teman-teman Menggunakan Taksi Air Teman-teman Harus Menghabiskan Waktu Yang Cukup Lama Bisa Hampir Dua Hari Dua Malam Bahkan Sampai Tiga Malam Pertama Pertama Teman-teman Tiba Tiba Di Mela Kabupaten Kota Barat Semalam Lalu Semalam Lagi Perjalanan Sampai Ke Ujobilang Ujobilang Ini adalah Ibu kota Dari Kabupaten Mahakamulu Dan Dari Ujobilang Kita Menuju Ke Kampung Kampung Lainnya Itu Dapat Menggunakan Speedboot Atau Longboot Dengan Tarif Yang Lumayan Mahal Guys Saya mau Bilang Kalau Rute Penderbangan Dari Samarinda Menuju Ke Bandara Datah Dawai Di Longlunu Nah Longlunu Ini Masuk Ke Camatan Longpahangai Dan Disini Sangat Terbatas Guys Saat Ini Hanya Ada Satu Maskapai Yaitu Milik Kalau Gak Salah Susi Air Dengan Pesawat Tipe Prop Jet Dan Itu Pun Waktunya Tertentu Tidak Reguler Setiap Hari Dan Sekali Jalan Yang Mampu Mengangkut 12 Orang Penumpang Sedangkan Rute Sungai Itu Dari Ujobilang Atau Long Bagun Ke Kecamatan Kecamatan Di Bagian Hulu Adalah Perjalanan Yang Cukup Berisiko Guys Jadi Hanya Motoris Terlatih Yang Bisa Melewati Riam Speed Boat Ataupun Long Boat Di Riam Udang Riam Panjang Risiko Itu Membuat Tarif Angkut Penumpang Bisa Mencapai Saya Bilang Mata Tadi Guys Hampir 1 Juta Atau 1 Juta Dan Itu Belum Termasuk Barang Bawaan Guys Sementara Di Sepanjang Sungai Makam Bagian Hulu Yang Untuk Menuju Ke Kampung Long Apari Itu Transportasi CES Menjadi Transportasi Utama Menuju Ke Kampung Seperti Yang Terjauh Yaitu Kampung Long Apari Dan Ada Teman Teman Tuh Yang Tanya Untuk Harga Kebutuhan Pokok Di Daerah Tionghohang Atau Mahakamulu Seperti Long Apari Jadi Disini Harga Kebutuhan Pokok Itu Beda Sama Seperti Di Kota Kalau Teman Teman Di Kota Misalkan Beli Aqua Air Mineral Ukuran 600 mili Itu Disamarida Mungkin Kita bisa Beli Dengan Harga 3.000 Atau 4.000 Rupiah Satu botol Kecil Tapi Disini Guys Itu Harganya 15.000 Satu botol Aqua Yang Kecil Itu Jadi Bandingannya 100-200% 100-200% Dari Harga Normal Di Kota Ya Memang Wajar Karena Disini Memang Jauh Juga Ongkos Pengiriman Barang Itu Memerlukan Biaya Yang Tidak Sedikit Dari Samarinda Turun Ke Pelabuhan Itu Kena Biaya Buruh Terus Dari Buruh Masuk Kapal Dari Kapal Dibawa Lagi Ke Makam Ulu Kena Biaya Lagi Guys Terus Menurunkan Dari Kapal Ke Long Bud Itu Buruh Lagi Biayanya Dari Long Bud Sampai Ke Makam Ulu Sampai Ke Long Apari Itu Berapa Biayanya Jadi Memang Masuk Akal Biaya Kebutuhan Pokok Mahal Di Daerah Long Apari Ya Tapi Mau Gimana Memang Seperti Itu Tapi Untuk Harga BBM Sendiri Guys Ya Seperti Saya Tanyakan Sama Motoris Kemarin Untuk Pertalite Itu Masih Satu Harga Disini Ya Sama Dengan Di Kota Jadi Kalau Di Kota Itu Kalau Gak Salah 7600 Berapa Nah Disini Itu Sama Harganya Guys Untuk Pertalite Saya Lihat Jadi Harganya Kurang Lebih 7600 Berapa Juga Begitu Nah Sama Ya Rasanya Ini Kalau Gak Salah Program Pemerintah Ya Tahun Berapa Pak Jokowi Yang Pernah Memprogramkan BBM Satu Harga Ya Untuk Di Daerah Makam Jadi Walaupun Hidup Dengan Akses Transportasi Yang Sulit Namun Warga Makam Mampu Exis Dan Tetap Hidup Dengan Tekad Mempertahankan Tradisi Dan Budayanya Jadi Mendatangi Makam Mulu Adalah Sebuah Perjalanan Yang Mengasihkan Apa Menarik Pesona Indonesia Yang Kaya Dengan Alam Dan Budayanya Bisa Kita Lihat Di Perjalanan Ataupun Saat Kita Tiba Di Perkampungan Perkampungan Yang Ada Di Daerah Makam Beginilah Suasana Pemukiman Di Kampung Tiongohang Long Apari Dan Saat ini Kondisi Sedang Hujan Gerimis Ya guys Semoga Ini Tidak Mengurangi Semangat Saya Dan Bisa Memberikan Video Video Menarik Buat Teman Teman Ya Sampai Bisa Tiba Di Long Apari Seperti Ini Memang Niat Sekalinya Karena Ingin Memberikan Sesuatu Yang Menarik Buat Teman Teman Bagi Saya Sendiri Ini Suatu Pengalaman Yang Berharga Karena Ini Baru Pertama Kali Bagi Saya Datang Ke Daerah Makam Mulu Jadi Saya Ingin Melihat Langsung Seperti Apa Suasana Di Makam Mulu Dan Saya Ingin Tunjukkan Juga Kepada Teman Seperti Inilah Kampung Tiongohang Long Apari Kabupaten Mahakam Mulu Kalimantan Timur Nah Sekarang Di Depan Saya Adalah Rumah Adat Lamit Rumah Adat Lamit Yang Merupakan Sebutan Rumah Adat Suku Dayak Di Kalimantan Timur Jadi Sama Halnya Rumah Adat Suku Dayak Di Kalimantan Lainnya Rumah Adat Lamit Juga Ini Berbentuk Panggung Dengan Memiliki Panjang Umumnya Ada 300 Meter Paling Panjang Lebar 15 Meter Dan Tinggi Bisa Mencapai 3 Meter Jadi Seperti Inilah Bentuknya Rumah Adat Lamit Suku Dayak Yang Ada Di Tiongho Hang Dan Ini Tadi Jalan Menuju Ke Jembatan Sekarang Saya Mau Balik Lagi Ke Penginapan Saya Jadi Jalan Menuju Penginapan Jadi Buat Teman Teman Selama Saya Buat Video Mungkin Ada Kata Kata Yang Salah Tentang Penyebutan Nama Tempat Wilayah Atau Hal Apapun Itu Saya Mohon Maaf Karena Bagi Saya Saya Adalah Pemula Dan Saya Juga Masih Banyak Belajar Tentang Banyak Hal Di Kalau Misalnya Ada Yang Kurang Tepat Dalam Penyebutannya Saya Mohon Maaf Dan Teman Teman Bisa Komentar Dan Bisa Koreksi Lagi Di Komentar Semoga Kedepannya Saya Bisa Lebih Baik Lagi Jadi Segitu Aja Dulu Vlog Ringan Saya Jalan Jalan Di Kampung Tionglohang Karena Pagi Ini Saya Harus Balik Lagi Ke Long Bagun Sekitar Jam 10 Menggunakan Speed Dan Melewati Riam Lagi Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Sebentar Aja Tadi Buka Kalau Misalnya Lebih Lama Lagi Waktunya Bisa Lebih Jauh Lagi Jalan Nih Liling Cuma Semalam Aja Oke Oke Guys Jadi Hari Ini Saya Balik Lagi Ke Long Bagun Dan Kebetulan Pagi Ini Jam 9 Sudah Dijemput Oleh Bapak Motoris Speedboot Dan Saya Sudah Siap Ini Barang Barang Saya Sudah Saya Kemas Saya Tinggal Menuju Ke Speedboot Lagi Guys Oke Ikuti Terus Video Perjalanan Saya Dari Samarinda Kemakamulu Dan Balik Lagi Samarinda Sub indo by broth3rmax